Halo, saya Panji dari Kenarijaya. Selamat datang di Tips Tuesday Kenarijaya. Pada Tips Tuesday kali ini, kita akan membicarakan mengenai silinder. Silinder adalah faktor penting dalam penguncian, karena dengan silinder, kita bisa mengakses suatu ruangan, dan kita bisa mengunci suatu ruangan. Berdasarkan fungsinya, silinder bisa kita bedakan menjadi tiga model, atau tiga jenis. Yang pertama adalah double silinder. Yang kedua, knop silinder. Dan yang ketiga adalah WC silinder. Yang pertama adalah double silinder. Double silinder adalah jenis silinder, di mana untuk menggerapkan mekanis penguncian pada lokesnya, harus dengan menggunakan anak kunci, baik dari sebelah dalam maupun dari luar. Jenis silinder ini pada umumnya dipasang pada pintu utama, atau pintu akses keluar. Yang kedua adalah knop silinder. Jenis silinder ini untuk menggerapkan lokesnya, dari luar menggunakan anak kunci. Sedangkan dari dalam untuk mengunci, tinggal mengutur knopnya. Yang ketiga adalah WC silinder, di mana penguncian dari dalam, tinggal menggerakkan knopnya. Sedangkan dari luar, bisa menggunakan obeng atau koin. Tips dalam memilih silinder adalah menyesuaikan fungsi silinder dengan jenis ruangan. Contoh, untuk pintu utama, atau pintu akses keluar, sebaiknya memakai double silinder. Untuk kamar tidur, atau kamar di dalam ruangan, sebaiknya memakai knop silinder, karena lebih praktis untuk pengunciannya. Sedangkan WC silinder, sebaiknya digunakan untuk kamar mandi di dalam ruangan, karena lebih praktis. Sedangkan kamar mandi di luar ruangan, sebaiknya menggunakan knop silinder untuk keamanan. Terima kasih telah menonton!